Hai jumpa lagi dengan nasburpointing dan daiklah finisa finisa saya akan membagikan tutorial gimana caranya memperbaiki seatbel ya yang macet seatbel ini ada seatbel toyota a pansa dan ini alatnya obeng kembang obeng min congelan dan juga ada kawat ya dan ini seatbelnya yang segera akan diperbaiki dalam kondisi macet dan coba kita taiknya seperti ini macet ya itulah selamat menyaksikan pertama kali dicompel ya bagian cover putih yang atas ini dengan gunakan congelan atau obeng min seperti ini sampai terlepas selamat menikmati dan sudah terlepas kita cek atau kita tesnya bagian hasilnya fairnya dolar pangga ternyata sudah dol bagian dalamnya sudah terlepas ya bagian fairnya nanti kita perbaiki dan kita taruh dulu nah kita buka dulu bagian bautnya sini ada tiga baut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menyukai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lepas mautnya lalu kita cokel bagian tengahnya dengan mengulangkan obeng mir ya seperti ini lepas dan juga ditarik bagian ini dan ditaruh saja ya yang besi ada giginya ini nah ini taruh saja usah dipasang kembali masih gini enggak usah dipasang ya pemirsa ya ditaruh saja lalu dibuka dibuang bagian pelor yang sudah hancur pelor seperti plastik ya nih nah ini dibuang lalu kita rakit kembali seperti semula ya dan ini pelor ini yang udah hancur selamat menikmati selamat menikmati dan setelah dipasang semuanya bautnya yang tiga tadi dirakit lagi dan ini gileternya ya yang bagian atasnya kita buka dan akan kita perbaiki bagian belomnya kita lihat cara membukanya seperti ini dan ini ada pernya yang ada asnya di tengah kita tarik seperti ini di posisi tengahnya sudah enggak terpasang ya kita masukin ke bagian pernya bagian pernya kita masukin ke bagian pernya bagian tengah ini ada cowokannya ya kita masukin ke bagian pernya kita masukin seperti ini lalu kita tutup kembali dan kita putar ya seiring arah jam kita putar kita pasang semuanya kita pasang semuanya itu berada di bawah secara putar ditahan lalu dimasukin kawatnya ya kawatnya tipis ke bagian lubang sini nih nanti dimasukin biar sipernya diem ya tetahan sama kawat seperti ini lalu ditarik obengnya dan dipasang ke bagian yang tadi ya yang kita buka tadi pertama ini ada as masukin ya ke bagian tengah ini atau keas ini kita perhatikan jangan-jangan sampai mentah ya si airnya atau si kawatnya jangan sampai terlepas nah seperti ini tinggal tekan saja lalu tinggal cabut si kawatnya cabut dan dengan sendirinya si sabuk pengaman ini akan tertarik ya tuh akan tertarik dengan sendirinya dan sudah normal kembali dan bisa dipakai seperti semula ya terlihat nariknya harus lurus nah setiap ini dan sudah bisa ditarik dan sudah bisa ngelur dengan sendirinya baiklah cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di like di share dan juga di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati